Calon Wakil Gubernur Jakarta nomor urut 2 Kunwardana Abiyoto menyatakan komitmennya untuk fokus membangun peradaban kota Jakarta. Menurutnya peradaban penting dilestarikan untuk menciptakan masyarakat yang dapat bersimbiosis atau saling berhubungan satu sama lain. Hal itu disampaikan Kunwardana saat berkunjung ke kantor harian poskota di Jalan Bang Pitung ke Bonjeruk Jakarta Barat, pada Kamis 10 Oktober 2024. Pria yang akrab di Sapa Bayi Ajaib ini menuturkan bahwa salah satu inovasi dalam membangun peradaban yang akan dilakukan diantaranya bekerja secara kolektif. Hal ini bisa dilakukan dengan menjembatani program penyediaan internet gratis, pelatihan kerja untuk warga Jakarta, dan permodalan UMKM untuk usaha digital, ia menyebutnya dengan kur digital. Kun berujar dengan teknologi yang ada, masyarakat sebenarnya sangat mudah untuk mencari uang, tentu dengan modal kreativitas yang dijual. Bahkan dirinya menyanggupi untuk memberikan bantuan bagi masyarakat jika tidak mempunyai alat sebagai penunjang, misalnya laptop dan sejenisnya. Kita sudah ngomong sama asosiasi pengusaha TIK Nasional. Dia bilang siap, kita bisa berikan kredit lunak untuk kur digital kita sebut, bisa sampai 10 juta rupiah, untuk membeli webcam yang bagus, mikrofon yang bagus, TV, atau tripod, ujarnya. Itu kita bisa berikan kur dengan bunga yang sangat murah. Kita juga ada pembinaan, dan kita didukung sama pelatihan dan lembaga diklat profesi. Kun Wardana juga mengatakan bahwa dirinya akan mengembangkan program dari pejabat gubernur sebelumnya seperti jak wifi yang menyediakan internet gratis di titik-titik tertentu. Perihal program pelatihan kerja bagi masyarakat, Kun mencontohkan pengamen di Jakarta Timur yang tinggal di kolom jembatan, hanya modal suara bisa jadi jutawan, ucapnya.